Terima kasih, selamat siap untuk kita semua Yang saya hormati Keluar bangsa Polisi Rakyat Polisi Rakyat Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Pertama saya menyampaikan terima kasih Atau kehadiran Bapak-Ibu sekalian Sebagai tanggung jawab Masyarakat untuk mencapai Sejumlah aspirasi masyarakat Untuk disampaikan kepada Anggota DTD Selaku perwakilan daripada Masyarakat Kabupaten Kusimu Dan sekiranya ini adalah Bentuk tanggung jawab kita semua Seluruh komponen masyarakat Yang dari waktu ke waktu Waktu senantiasa memiliki masukan-masukan Dalam kaitan dengan dukungan pembangunan Yang sedang diselenggalkan oleh Pemerintahan DTD Baik pemerintahan di operasi Maupun di DPRD Oleh karena itu Sebagai pimpinan DPRD Saya menerima baik Dan menyampu baik Kehadiran Bapak-Ibu sekalian Pada siang hari ini Sebagai bentuk tanggung jawab Politik kita bersama Dan sebagai bentuk tanggung jawab kita Untuk membangun perspektif yang Melibai ke depan Jadi tidak ada hal yang Mesti mewah terkait dengan Menyampai aspirasi hari ini Tentu disansi daripada masalah Saya kira sudah menjadi Cerelasan kita bersama Dan sudah disampaikan oleh kelompok ini Pada waktu-waktu terdahulunya Dan hari ini Mungkin menguatkan kembali Pada lembaga DPRD Untuk bisa Kembali Melihat sejumlah persoalan Yang sedang muncul di Kabupaten Kusimu Sebagai tanggung jawab kita bersama Baik tanggung jawab masyarakat Kusimu Tanggung jawab pemerintah Dan tanggung jawab lembaga DPRD Oleh karena Kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari ini Dan sampai jam ini Sebagai pimpinan DPRD Saya belum Mendapat penyampaian resmi Untuk itu Koordinasi kita Belum secara maksimal Kita lakukan Sebagaimana Ini gedung rakyat Setiap kesempatan Dan setiap waktu Rakyat bisa datang Menyampaikan aspirasinya Kalau menyampaikan Dengan satu penyampaian surat Maka kita akan Berkoordinasi secara baik Untuk teknis dan mekanisme Penerimanya Itulah yang saya maksudkan Tetapi kalau Kedatangan yang Tersifat disidentil Maka tentu Kita juga harus Berkoordinasi Untuk menerima Kehadiran Bapak Ibu sekalian Sekiranya titik inilah Saya mau menyampaikan Di awal tadi Untuk itu Bapak Ibu sekalian Tentu Karena saya tidak Mendapat penyampaian surat Sampai detik ini Tetapi Sebagai Pimpinan DPD Yang bertanggung jawab Untuk selalu Senantiasa Menerima Kehadiran Daripada semua Masyarakat Kepatang Mestibu Untuk menyampaikan Aspirasinya Maka dalam Kondisi apapun Saya harus siap Untuk menerimanya Tapi satu Hal teknis Terkait dengan Kombinasi Itu harus kita Pahami Karena Sampai saat Saya belum Yang kedua Terkaitan Dengan apa Yang disampaikan Dan tutup Tadi itu Saya Mewakili Lembaga DGT Saya menerima Baik Sejumlah Persoalan-persoalan Sudah menjadi Catatan Dan cermatan Kita bersama Tentu ada Yang perlu Pendalaman Tentu ada Yang harus Kita kualifikasi Tentu ada Yang harus Kita Over Menjadi Domain Pemerintah Kemudian Ada yang harus Butuh Penjelasan Kalifikasi Maka pada Ruang ini Juga Bisa kita Sampaikan Oleh karena itu Wapak-Ibu sekalian Ini sudah siang Saya pilih Menyampaikan Dan menawarkan Pada Wapak-Ibu sekalian Apakah Forum ini Hanya sebatas Pada penerimaan Dokumen ini Kemudian Saya terima Atau Saya perlu Menerima Dan kita Dialog Tetapi Kalau memaknai Prosedur yang ada Maka saya kira Hanya penyampaikan Orasi saja Dan saya menerima Dokumen ini Dan tentu Dokumen ini Sebagai dalam Fungsi dan Kemenangan Pimpinan DPD Dan lembaga DPD Saya akan berproses Sesuai dengan Mekanisme dan Fungsi kita Dan kewenangan Kita masing-masing Apa yang tentu Menjadi domain Daripada pemerintah Itu kami Selahkan pada pemerintah Apa yang menjadi Fungsi dan domain Daripada lembaga DPD Dalam mekanisme Fungsi kami Saya akan berproses Tapi apa yang tentu Menjadi domain Daripada APH Apalas Pemerintah Dan menegak Hukum Maka itu Akan saya Dorong ke sana Dalam fungsi Pengawasannya Menemukan pada Pribadi dan Diri Diri kami Sekiranya ini Beberapa hal Yang perlu saya Sampaikan Dalam kaitan Dengan Menyikapi Pembetul Tuntutan Yang disampaikan Oleh Koalisi Baik Saya pikir Hanya itu saja Tapi kalau memang Ada keinginan Untuk Lebih dekat Untuk kita Bertemu sebentar Silahkan Tetapi kalau memang Korum ini berakhir Dengan begini saja Maka saya Menyampaikan Terima kasih Ada Seluruh Partisipasi Dan Kali Pada siang hari ini Saya bisa Tualanya Maka Bawa saya Saya Ini Pak Berbeda Bukan Tadi dengar Saya mengharap Penyapel Di dalam Struktur Yang saya kenal Cuma Pak Alisopnya Dengan Pak Lohbeti Saya Dengar Bagi Ex-direktur PDM Kepala 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 Jadi baik Saya kira Saya banggar Dengan Seluruh Aspirasi Ide Dan Cermatan Bapak Bapak Sekalian Saya kira Inilah Langkah Awal Bagaimana Kita Menata Kepala 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 Saya terima Baik Masukkan Sebagai Wakil Layar Dan Saya Mencatat Pemimpinan Saya Tiga Bulan Saya Tiga Bulan Saja Saya Berharap Masukkan Ini Kalaupun Saya Bisa Sikapi Dalam Tiga Bulan Ini Maka Saya Sikapi Tetapi Kalau Saya Tidak Bisa Sikapi Maka Saya Kepala Pemimpinan Tepat Tapi Hal Ini Saya Mengatakan Bahwa 33.000 Masyarakat Kepala Kepala Pusimun Telah Memberikan Pilihan Dan Mendukung Pemerintah Baru Yaitu Pemerintah Pak Anton Hacon Dan Ambrose Dukungan Sudah Diberikan Pada Tanggal 17 Mei 17 Habib Kemarin 33.000 Masyarakat Kepala Terimut Memberikan Pilihan Kepala BDP Perjuangan Itu Kalau Secara Politik Kita Bisa Mengatakan Bahwa Masyarakat Bisa Memasuk Memberikan Kepercayaan Kepala Pemerintah Masyarakat Masalahnya sudah terperbaik Pegawai Masalahnya tidak terterbaik Masalahnya tidak tertalk area Selamat salam